Komite Nasional Pemuda Indonesia mengajak kepada seluruh generasi muda yang berada di Kabupaten Mepawah untuk bersama-sama mengsukseskan pemilu 2024 berdatang. Menjelang pemilu 2024, para generasi muda di Kabupaten Mepawah juga dibinta untuk dapat pencegah berita yang mengandung unsur hoax. Sekretaris KNPI Kabupaten Mepawah Adityo Dukroho menjampaikan, kepada seluruh generasi muda yang telah memiliki hak memilih, agar dapat berperan aktif untuk bersama-sama mengsukseskan pesta demokrasi pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 berdatang. Sebagai generasi muda yang berada di jalur agen perubahan dan agen pembaruan, dibinta agar dapat memilih pemimpin yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Para generasi muda di Kabupaten Mepawah juga diminta agar dapat selalu menjaga pesta demokrasi di tahun 2024 yang jujur, aman, dan kondusif. Di sini kita mengajak pemuda untuk berperan aktif terutama dalam mengsukseskan pesta demokrasi 2024. Dan kita sebagai anak muda tetap berada di jalur agen perubahan dan agen pembaruan, berharap kedepannya yang kita pilih itu menjadi pilihan yang berkualitas saja di kedepannya sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Pandai-pandailah memilah berita, pandai-pandailah memilah informasi karena kita sebagai generasi muda ini gampang dan mudah sekali terjebak dalam isu-isu hoax. Kedari itu pelajari tentang latar belakang berita tersebut dan informasi tersebut. Menjelang pemilu 2024, Sekretaris KNPI Kabupaten Mepawah Adityo Dukroho juga menghibau kepada seluruh generasi muda agar tidak mudah terjebak dengan isu hoax. Cara mudah agar tidak terjebak dengan isu hoax, generasi muda diminta pelajari dan cermati terlebih dahulu informasi-informasi yang melintas di beranda media sosialnya tersebut. Dari Kabupaten Mepawah, Dimas Saputra melaporkan.